Lakukan pendekatan dengan murid dan yang paling utama yaitu Halo kembali lagi dengan Vima Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman Let's go Assalamualaikum kembali lagi dengan Vima Nah pada video kali ini Mau membahas mengenai tips menjadi guru les yang menyenangkan ya Nah menjadi guru les adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi Pekerjaan sampingan bagi guru ya terutama bagi guru honorer Kenapa demikian? Karena menjadi guru les itu adalah pekerjaan yang sangat mudah dilakukan Yaitu dengan cara kalian bisa melakukannya di rumah Atau kalian bisa datang ke rumah siswa ya Untuk menjadi guru les privat dibutuhkan suatu teknik atau tips ya Yaitu kesabaran apalagi jika kalian itu mengajar Siswa SD atau siswa TK ya Untuk mengajari anaknya itu Membaca, menulis dan berhitung Itu membutuhkan kesabaran tingkat tinggi Nah untuk itu langsung saja kita ke tipsnya ya Let's go Untuk yang pertama itu tipsnya yaitu melakukan pendekatan dengan murid Hal ini sangat penting ya Karena sebagai awalan kalian saat mengajar jimulai Itu kalian harus perkenalan dulu dengan murid dan juga dengan orang tuanya juga ya Karena kita jika tidak melakukan pendekatan di awal itu nanti siswa akan merasa bosan Terus merasa takut dengan kita Nah misalnya itu melakukan pendekatan dengan kita tanya namanya siapa Sekolahnya dimana Lalu juga hobinya apa Itu sangat membantu kalian untuk bisa dekat dengan siswa ya Kasih kesan dan pesan yang menarik saat awal pertemuan ya Begitu juga dengan orang tuanya Kalian juga harus berbahasa sopan Sopan santun saat di rumahnya Saat mengajar Hal ini akan membuat kalian langsung disukai oleh murid dan orang tuanya Pada saat awal pertemuan kalian less privat ya Lanjut ke tip yang kedua ya Tips yang kedua yaitu saat kalian sudah perkenalan Kalian langsung masuk ke pelajarannya ya Kalian tanya dulu pelajarannya sudah sampai mana saja gitu ya Jadi yang kalian ajarkan itu sesuai dengan yang diajarkan gurunya di sekolah Jadi siswanya itu juga terbantu untuk menaikkan peringkat dia di sekolahan Untuk tips yang ketiga yaitu Kalian saat menjadi guru less privat itu Usahakan kalian posisikan diri kalian itu sebagai teman, kakak Atau sebagai sahabat untuk murid less privat kalian ya Karena jika murid nyaman dengan kalian Maka juga akan ilmunya mudah diserap oleh muridnya Nah selain itu kalian juga harus ngasih reward ya kepada murid Apabila murid kalian itu mendapatkan nilai bagus Mendapatkan peringkat di sekolahnya Maka kalian dengan ngasih beng-beng Atau ngasih coklat atau es krim Hal-hal kecil aja yang membuat Murid kalian menjadi senang ya Nah untuk yang keempat itu kalian Tipsnya harus menyimpan nomor orang tua siswa ya Karena hal ini akan memudahkan kalian Dalam jadwal lessnya itu kapan aja Dan ketika kalian tidak bisa less Kalian bisa izin dan lebih dekat lagi dengan wali siswa Sekian video ini ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh